Terus ada yang larang gue, jangan, 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 nggak usah, nggak usah dibuka, gitu. Nggak, saya mau liat, gitu. Gue coba pengen liat, gue liat, gue liat, saya liat kakinya aja deh. Terus gue liat kakinya udah petah, gitu. Bener, ah, gitu kan. Terus gue, tapi gue masih yang lebih, gue harus, gue pikir gue harus lebih kuat, ya. Jadi, tadi, kalau tadi Afi, eh, apa, adik judulnya, adik berdamai dengan kehilangan. Gue, mohon maaf ya, mungkin kalau anak dia udah berdamai, gue hampir sekarang gue belum berdamai. Gue, gue hampir sekarang gue nggak bisa gue berdamai, gitu. Maksudnya, tapi gue nggak tahu gue mau marah sama siapa, gitu. Gue nggak tahu, gue nggak bisa marah sama yang di atas, nggak boleh. Kayak, gue mau marah sama raka, kasian dianya, ntar kan. Gue mau marah sama diri gue sendiri, itu kayak yang lebih pantas, gitu. Jadi, gue marah. Kalau gue lagi ingat gue kehilangan dia, gue marah, gitu. Sampai, ini sih, ini sih gila banget, ya, bro, ya. Maksudnya, kita kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, gitu ya. Setelah itu, lo kayak nggak takut apa-apa, bro. Asik, lo kayak nggak takut apa-apa. Ya, gue kalau pada saat itu mungkin ada yang cari gara-gara, yuk, kita mati bareng, gitu. Kayak gitu. Jadi, ya itu tapi sesaat ya, maksudnya. Maksudnya, ya, lama-lama kan proses ya. Cuma, lama tuh begitu, nanti. Kayak, apa namanya, ya lebih cepat nyusul raka, lebih baik, kayak gitu. Ada, kadang-kadang ada rasa begitu jadinya Jadi ternyata Cara kita ngatasin Rasa duka itu Grieving itu beda-beda semua Dan malah kita lihat Malah anak-anak Anak yang paling kecil Ruben juga itu Mereka yang lebih kuat Dibanding kita Dan akhirnya Karena setelah kehilangan abangnya Si Ruben dan Caka Kayaknya mereka lihat Ibu bapaknya kok jadi gini Mungkin gitu ya Mereka jadi lebih Memuatkan Sama Epli Walaupun kita juga gak tau sih Hatinya Itu keliatan banget Ruben Pas hari setelah Rakan-gara itu dia berusaha Untuk kayak Mah ada aku nih Kayak butuh apa Kayak padahal Kita tau Itu dia Hancur banget Dia tuh deket Sedeket itu Sama Raka Dan Caka juga kayak Semua tuh kita tuh bergantung sama Raka Sebenernya Raka tuh kayak gitu Jadi kayak misalnya Dalam Ini ada satu hotel misalnya Ini ada kasur Kita semua harus tidur Ada tempat yang gak enak Itu pasti Raka Dia pasti yang menawarkan diri Jadi kayak Yang lain dulu Aku belakangan Kayak gitu Jadi kayak Begitu dia hilang tuh Kayak kita yang Gila Ternyata Impactnya gitu loh Bukan cuman ke kita ya Ke sepupu-sepupunya Raka juga Ke kakeknya juga Jadi kakeknya Jadi gak tau ya Raka Orangnya Jadi kalau waktu denger cerita Siapa Temen-temennya Papa Papa ya Ya kan dia ada Apa Kumpul-kumpul di masjid gitu kan Terus ya kalau di Apa temen-temen yang cerita Itu pas Papa Yanet meninggal Dia juga dibilang gitu Itu Papa tuh Waktu kehilangan cucunya Itu Dua minggu gak berhenti nangis Di masjid Di masjid bro Nangisnya bro Jadi dia gak nangis di rumah Ke masjid dulu dia nangis Iya mereka cerita Iya Mungkin kalau beliau bisa Mau amahum ya Bisa ngomong Kenapa gak gue duluan sih Kenapa harus cucu gue duluan Gitu bener Begitu Iya Ngomongnya gitu Iya Itu kakeknya Beberapa Lama juga ya Kalau kita lagi diskusi ya Anet pun begitu bro Dia bilang Kenapa gak gue aja Gitu yang nyambil Kenapa raka Kayak gitu Dalam Mengalami proses ini Kalau aku boleh tahu Sedikit banyak Tadi Anet udah sharing ke kita Bahwa Anak-anak Menguatkan Ternyata mereka Malah jadi menguatkan Kalian Kalau pola komunikasi Komunikasi kalian berduanya gimana Apakah Ya kalau tadi Apri bilang Kalau gue Angger Gue lebih ke marah Lebih ke Masih menyimpan Tapi bagaimana Pola komunikasi kalian Sebagai suami istri itu Pasti kan Berpengaruh kan Banget Banget Pengaruh banget Ibaratnya sebenarnya Sempet apa ya Sempet Dia butuh perhatian Gue Gue juga butuh Di saat gue lagi butuh Gue mesti kerja Gitu kan Gue gak kerja Dia makan apa kan Kayak gitu Terus Tapi dia butuh perhatian juga Ya gue Dia kehilangan Gue juga kehilangan Sama Terus Jadi sama-sama Paham sih Maksudnya gue Tahu dia gimana Dia juga tau gue gimana Awalnya kayaknya Memang rada ini ya Rada Komunikasi kita berdua Kayak kurang Oh kurang Jadi kurang Pasti ada tahapan itu ya Bener Jadi kayak Lagi dealing Sama diri sendiri dulu Betul Betul Menata diri sendiri dulu Gitu loh Adit kan Sama hati kan juga Kurang lebih sama Kayak Fri sama Anet ya Kita menikah di usia sama Punya anak juga Di usia yang sama Beda setahun aja Berarti kan Raka lahir tahun 2001 Oh berarti sama Persis seperti yang lo bilang Di saat kita umur segitu Umur 20 atau 21 Dengan kita sudah diberikan Tahun jawab Seorang putra oleh Allah Yaudah saat itu Detik itu Menit itu Hidup gue ya Buat anak gue Buat anak gue Ya sampai mungkin Hari ini pun ya Patternnya kan masih begitu Tapi tiba-tiba Allah berkendak lain Putra sulung lo diambil Asli Bro gue sih Gue juga gak bisa Gak bayangin bro Sumpah Gue sebelum kejadian Raka tuh Ada cerita juga Apa Temennya Anet lah Temen Anet sama gue gitu Tilangan juga Anaknya gitu Gue pada saat itu Gue liat Di Instagram kan Gue mikir Terus Gila Ini perasaannya Kayak apa Gitu kan Dalam hati gue mikir Perasaannya kayak apa Ini orang gitu ya Sian banget gitu ya Gila Anak tilangan anak Itu yang gue baru tau gitu Setemen gue yang kehilangan anak Itu gitu Ternyata Gue ngerasain juga gitu Apa yang dirasain gitu Dari sekian banyak Orang yang Allah bisa pilih Yang dipilih gue manet Jadi Ya tapi Banyak yang bilang sih Maksudnya Banyak yang dateng Nek Udah jangan sedih Maksudnya Lu harusnya bersyukur Iya bahkan ada yang ngomong Hari pertama bro Hari pertama Dia dateng Ini memang agamanya kuat banget ya Orang ini Maksudnya Temen yang udah Jauh lah deh Dibandingin kita gitu Terus Gue iri banget sama lo Sambil nangis Kita gak terlalu deket Ah Gimana kok Iri Iya maksudnya gue iri Gue tau Dia abis sholat kan Katanya Iya Nah itu yang Pertama kali ya Maksudnya Pas meninggal tuh Kita flashback kan Dia tuh ngapain aja ya Allah Memori tuh Please jangan hilang gitu Kayak Udah gak bisa lagi ngomong Udah gak bisa Nah itu Dia minta jaminan surga gitu Jadi Temen tuh sampe nangis Itu anaknya Arka tuh lagi ibadah loh net katanya Kita iri banget sama lo Sementara kita yang lagi Kita juga mikir Oh iya Berarti kan dia pergi dalam keadaan lagi Berpuasa Terus dia lagi Apa Gak iya lagi Lagi ibadah kan Terus Apa yang dia mau sih Karena emang dari Dia minta sih Sebenernya kita gak ngebaca ya Tanda-tanda ya Gak ngebaca Gak ngebaca Tapi sebenernya dia udah ngomong Sebenernya banyak sign sih Dari 40 hari sebelumnya Dia udah ngomong Sebenernya Dia pas Pas ada Sekitar 40 harian sebelumnya Itu Sepupu gue meninggal Terus dia pulang dari Melayat sama gue malam Terus dia bilang Kalau aku mati muda gimana Dibilang juga Iya Abang jangan ngomongnya Jangan ngomong kayak gitu dong Gitu kan Pokoknya bayangin yang bagus-bagus Kok Enggak Enggak Kalau aku meninggal muda gimana Ya hancur lah mama lah Terus satu lagi Pas gue ingat banget Datang Pas lagi 22 Mei Iya Kerusuhan Kerusuhan itu Waktu itu ada anak kecil yang meninggal ya Terus dia bilang dia mau ikut Aku mau lah Ikut lah Mau ikut Ngapain Ya ikut demo lah katanya Loh ngapain Ya gak apa-apa Kalau aku demo kan Nanti kalau aku meninggal Ya kan Aku kan syait Aku masuk surga Kata dia bilang gitu Emang Mama Maya gak seneng aku masuk surga Dia bilang gitu Gue kaget gue dengernya Bang Kamu gimana bang Itu 10 hari sebelum dipergi Terus gue bilang Bang Yang bener aja bang Kalau lo coba kamu main Kamu iya kamu pergi Terus kamu masuk surga Itu kamu gak liat ibu Kamu kayak gimana Nanti dia kayak apa Terus dia ketawa-tawa Nyenyum-senyum Tapi dia Selalu yang ngomong gitu Surga-surga-surga Mau surga Dia kayak Aku gak tau bener atau salah ya Cuman memang ada beberapa orang yang bilang Hanya orang-orang pilihan Yang quote by quote Soleh bahwasannya Dia tau bahwa dia kapan akan berpulang Dan dia menyiapkan dirinya untuk Kayakinan gitu Nah kalau Ini sih gue buat nyenengin diri gue aja Walaupun sebenarnya berantakan Tapi Satu Itu yang gue pernah denger Ada hadis Kalau orang Meninggalnya terjungkal dari tunggangan Ya gue sih kalau Itu terjungkal dari tunggangan itu Mati sahib Jadi Gue kalau Gue gak tau kejadiannya kayak apa Tapi gue pas beberapa hari setelah kejadian Gue samperin motornya Gue ke Polres waktu itu Ke Polres Gue liat motornya Gue liat luka motornya Dimana Gue liat posisinya Terus gue Ke tempat kejadian Gue sama Gue sama Raka Dia sampai sekarang belum Gak pernah Sama Ruben Gue merubahin ya Kalau aneh sampai sekarang Gak pernah berani untuk Lewatin tempat itu Gak berani Pernah Sekali Tapi kan disupirin Merem Karena grip ya Merem Merem terus gemeter Sampai sekarang belum bisa Jadi gue liat Gue bayangin gitu Oh nih Oh dia tuh posisinya lagi begini Pas dibelokan Oh kira-kira dia begini Dia hajar ini Setia jatuh Jadi Dia motornya terpisah gitu kan Maksudnya Ya Hadis itu Bikin gue tenang Tapi gue gak suka Maksudnya Gue gak suka Kehilangan dia Tapi gue Tenang dengan Ada gambaran itulah Terus Apa Lagi sedang dalam keadaan berpuasa Terus dia gak ninggalin Sholat Gak pernah ninggalin sholat Terutama subuh Terus dia ke Masjid Terus yang pas Pada saat hari Nguburin itu Panas Hujan Eh grimis Masuk Masuk ke mobil Ambulan Grimis Keluarin dari mobil ke Masjid Berhenti Berhenti grimisnya Pas lagi disolatin Hujan Hujan Dan itu lagi sholat asar ya Orang kuasa semua itu lagi sholat asar Bukan Itu kayaknya Zuhur deh Asar Pas lagi disolatin Hujan Begitu mau dimasukin ke ambulan Hujannya berhenti Begitu ambulannya jalan Hujan lagi Begitu sampai kuburan Hujannya berhenti Begitu selesai dikuburin Hujan lagi Nah itu ada Temen kita Temen kita Temen kita maksudnya Lo juga masih kenal Ditanya ke Salah satu ustaz gitu Tanda-tandanya Kalau hari itu Eh kalau Kalau semalam itu Adalah malam Apa namanya Ratul Kodar itu Apa sih Gitu kan Ya itu tanda-tanda itu Apa Cuaca Berubah-berubah terus ya Ya kan Terus Ya gak tau ya Temen kita tuh Ingen gue doang Apa emang ya Berarti emang Ya subhanallah ya Raka bener-bener Tanda-tandanya dia Amin Semuanya bagus gitu Maksudnya Walaupun dia pergi Dalam Dalam Apa Keadaan yang Sangat mendadak Gak ngabarin apa-apa Gitu gimana Gak ngasih tau Gak ngasih tau ya Gue mikirnya gini Jadi kayak Sedih banget ya kan Pasti Anytime tuh Bisa dateng Kapan aja Perasaan itu Kangen neraka gitu kan Terus Lama-lama ya Itu kayak Baru-baru ini Baru dapet nih Bahwa kita mikir Semua orang Punya hidupnya Masing-masing Gitu Kita Pengen Ada dia Hidup dia gitu Ada dia gitu Di tengah-tengah Hidup kita gitu kan Tapi Gimana Kalau ternyata Dia lebih seneng Sekarang Terus kita nangis Kalau dia lebih seneng Kayak gimana ya Kayak misalnya Anak lo pergi ke Misalnya Ke Paris Itu impiannya dia Terus kita sedih Kalau dia disana Jadi itu yang Bisa akhirnya Nguatin Oke itu Kayaknya Mungkin itu Permintaannya Dia juga kali ya Dia mungkin Masih terlalu muda Mintanya surga Surga Lifehack Surga Ngerti gak sih Kayak Akhirnya dikasih Gitu Dikasih gitu Bulan puasa Itu dia dikasih Terus Kita harus Kita harus Meratapi terus Kepergian dia Terus buat apa Itu yang membuat kamu kuat Terus Ya karena Allah Lebih sayang Terus kalau ada yang ngomong Iya Allah gak akan ngasih ujian Kalau kita gak sanggup Tidak sesuai dengan kapasitas ya Pasti sesuai dengan kemampuan Iya Sampai sekarang Itu Aku masih gak ngerti Iya Karena Kita gak sanggup Itu bener gak sih Gitu Gak sanggup Kalau bisa Ya jadi Tapi Balik lagi ya Kayak Ada 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 hikmah Dari setiap kejadian Kita harus Ngedeketin diri Sama Allah Gitu Kenapa Karena Yang pegang Rakah sekarang Rakah ada di tangannya Gitu Terus yang ngejagain Yang nyayangin Lebih dari kita Gitu kan Terus Ya jadi Harus Ngedeketin Diri Gitu loh Kalau gak Gimana Terus Raka juga ngeliatin kan Kita gimana Gitu Jadi Ya bisa gitu Gue belum Tapi Dengan kamu sudah mengakui Bahwasannya Kamu ada di fase itu Menurut aku itu udah Jangan dilawan Karena kan itu Proses berjalannya waktu Bener Proses yang nanti Kamu lewatin Insya Allah Dan Sedikit demi sedikit Kamu juga Akan punya kesadaran Bahwa Ya sebenarnya Kita semua nih Jalan ke tempat yang sama kok Cuma satu kan Di dunia ini Yang pasti Yang meninggal Gak ada lagi Yang pasti Gak Kayak Lo jadi kayak Belum tentu Lo jadi miskin Belum tentu Tapi yang Udah pasti Jalannya Kita semua kesana Dan semua orang Pasti akan Ngerasain kehilangan Betul Jadi maksudnya Bukan Kehilangan Apa ya Maksudnya Pasti semua orang Ngerasain kehilangan Misalkan Ada saudaranya Yang pergi duluan Itu kan juga kehilangan Orang tua Yang paling Normal itu kan Maksudnya Orang yang lebih tua Yang lebih tua Yang biasa Yang sewajarnya Menurut kita Menurut kita Jadi Kita Belajar juga Gue juga suka bilang Namanya Nanti cuma Masalah Waktu doang Jadi kalau Masalah Ntar lo Mau Bisa ketemu Raka Ya cuma masalah Waktu doang Nah kalau dia ngerasa Dia suka ngerasa Kelamaan Dia bilang Gue Kelamaan Kelamaan Buat dipanggil Kenapa Lama Kangen banget Raka Mau ketemu Raka Terus anaknya tiba-tiba Yang nyamperin Wah nging apa-apa Maka yang gitu Raka disana tuh Udah seneng Raka tuh disana Yang paling kecil Yang paling tegar tuh Yang bisa ngasih tau gue Dia lagi Nangis sek-sekan gitu Dia Si Caka tuh bisa Sampai Raka tuh udah seneng Di sana Dia nunggu gak lama kok Disana tuh dia nunggu Cuma beberapa hari Terus ketemu Sempat ada Sempat ada pertanyaan Gini Kalo misalnya Caka Kalo misalnya ada 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 kesempatan nih Mau Bisa balikin Raka Mau gak Pengen tau jawabannya Enggak Oh ya Dengan tegasnya gitu Enggak Kenapa Dia lagi seneng mah Dia harus balik lagi kesini Dia harus struggle Di dunia Dia bilang Sementara dia udah lagi seneng Udah seneng Aku gak akan Mungkin mau balikin Dia rasa banget Dia rasa banget gitu Sedangkan gue Dia bisa begitu ya Dia rasa ya Sedangkan gue gila gue Serius Gue coba Gue cuman mikir gimana caranya Bisa ngebalikin dia Kayak gitu Gila kan Kan gak ada cara Tapi gue Gue sempet mikir gitu Dia sempet bikin apa ya Animasi Animasi Itu lagi denial Kayaknya Dia mau bikin Kayak Suaranya Raka ada Terus Raka bisa jawab kita Bisa itu Bisa aku bikin itu Bisa jadi itu Bentar Bisa banget Belum aja waktunya Karena Pakai kerja terus Epli juga masih Motoran terus Dengan Bradley Kalau masalah Epli Masih Nah itu Entah itu Saat menangkan Atau menyedihkan Gue Gak tau juga Sampai sekarang Tapi yang pasti itu Selama di perjalanan Kalau gue Sampai keputus Sama rombongan Itu berarti gue lagi Lagi Mewek berat gue Kalau sampai rombongan Gak denger suara gue Nah itu Lo tau kan V Kalau helm tuh Kalau kena hujan Titik-titiknya di luar kan Nah ini gue Titik-titiknya ke dalam bro Gue juga gak tau Kenapa gue bisa Titik-titik di visor gue Gitu Gitu Tenggara gue Setelah gue Oh pada saat gue lagi nangis Air matanya turun Set dia kena angin Terus Nempel di visor Gitu Gitu Oh gitu Pantes nempel di visor Gitu kan Itu kan serem banget ya Kita denger pas dia pulang Terus dia Dia cerita Wah dia Nangis di motor Ya mungkin Epli masih Bro Epli masih Butuh waktu Untuk bisa Bisa mendigest Semua ini Karena gak apa-apa Memang gue Gue juga gak bisa Ngomong banyak bro Gue belum di posisi itu Jangan bro Astagfirullahaladzim ya Maksudnya Seperti yang Atik bilang tadi Kedukaan itu Gak pernah bisa Hilang Dia cuman Dia cuman akan dilapisi Dengan proses-proses kehidupan Yang lebih lanjut Itu bener banget Karena ada yang bilang Nanti dua tahun juga Biasanya dua tahun lewat Dia cuman dilapisiin lagi Dengan proses kehidupannya Tapi Si luka itu Tidak akan hilang Nah kalo misalnya Boleh nih Kita ada Special segment Di dalam satu episode Biasanya segment Terakhir nih Ada namanya Say something Say something Ya jadi Aku kepengen Anet atau Epli Mungkin ada pesan yang Belum sempet disampaikan ke Raka Atau kamu mau ngomong sesuatu Buat Chaka dan Ruben Pastilah Tuh Karena Anak kalian tiga Sekali lagi gue ngomong Iya Jadi misalnya Let's say Anything Apa yang kamu mau sampaikan Khususnya buat anak-anak Anet tuh Dua-duanya Apa satu Anet Diwakilkan anak Kenapa sih Lebih ke Ini sih Kesemua sih Kesemua Orang tua Hargain Waktu Sama anak Itu penting banget Kita gak pernah tahu Kapan kita pergi Kapan mereka Ninggalin kita Jadi Itu dihargain gitu Karena Ya Itu yang kalian punya sekarang Gitu Karena waktu emang bukan punya kita Bukan Jadi Kita Lahir sendiri Kita meninggal sendiri Betul Dan Intinya sih Hargain yang kita punya sekarang Karena Kalau Harta Semua Itu Bisa dicari ya Anak Itu gak Itu jadi Itu aja sih Karena kadang kita suka iri loh Kita suka iri loh Kalau ngeliat Lebaran sih Ngeliat semua pada foto Semua pada foto Lengkap Udah gak bisa lagi Gitu Jadi kayak Maksudnya Ya Allah Jangan sampai Kalian semua ngerasain Ini berat banget Berat banget gitu Jadi Kalau ngeliat Benda foto bareng Kita tuh sampai Gak semangat ya Maksudnya Bukan gak semangat Cuman Kayak kadang Sedih aja gitu Gak mau Gue yang paling gak usah Gak usah Cuman Tetap kita bikin Cuman Maksudnya Kita suka iri Ngeliatnya Jadi Kalian yang masih Punya Ada anak-anaknya Yang mau Anaknya bandel Suka ada yang cerita Oh gila Anakku bandel banget Gini Wah anakku gini Udahlah Masih ada kan Lo masih bisa peluk Udah Gak apa-apa Gitu Semuanya bakalan Baik-baik aja gitu Jadi Selalu Pengen ngasih tau Orang lain Selama anak Lo masih ada Lo masih bisa lihat Lo masih bisa peluk Everything is going to be okay Gitu Gak Selama masih bisa dipeluk Selama masih bisa dipeluk Selama masih bisa dipeluk Masih bisa dipegang Gila sih Sekali lagi Kita tau banget Bahwa Proses kedukaan Yang tadi seperti Atik bilang Gak akan pernah Gak akan pernah bisa hilang Itu cuman Akan dilapisi dengan Proses-proses lain Kehidupan Proses kehidupan lain Yang cuman bertumpuk Tapi luka hitam Itu tidak akan bisa hilang Dan Anet dan Epli Hari ini udah sharing Banyak sekali Bagaimana caranya Memanage Walaupun mungkin Epli Juga tadi bilang Gue belum bisa Tapi insya Allah Kita akan doakan Kalau aku mungkin Cuman bisa berpesan bahwa Ruben dan Caka Masih perlu kalian banget Jadi Kalaupun memang Maaf Bukan bermaksud sesuatu Kalaupun memang mungkin Ada di pikiran Kayak tadi Anet bilang Aduh aku pengen cepat-cepat Tapi mereka juga Masih butuh kamu Ya Ruben dan Caka Butuh banget kamu Walaupun sekarang Mungkin kalian lihat Mereka kuat Tapi tetap Mereka butuh ibu Mereka butuh ayah Jadi sekali lagi Tidak akan pernah Siap kehilangan itu Dan dengan Dengan cara apapun Kita gak akan bisa nerima Tapi itu sudah takdir Allah Dan itu sudah yang terbaik Pasti dari Allah Walaupun itu tidak nyaman Dan itu sakit Dan satu lagi Pelajaran dari aku adalah Yang aku petik adalah Semua dititipan Emang bukan punya kita Anak bukan punya kita Apalagi waktu Bukan punya kita Dan kita menuju Arah yang sama Menuju kepastian Itu Kita semua akan meninggal Kita menuju ke arah yang sama Sekali lagi Terima kasih banyak Apri dan Anet Sudah sharing Mudah-mudahan Kita juga minta maaf Kalau ada ketidaknyamanan Selama Aku juga minta maaf Selama kita ngobrol ini Cuma tujuan kita kan Sekali lagi Buat teman-teman apotik Kita disini sharing Karena Anet sempat bilang Kemaren Mau gak Anet ini? Mau Karena aku juga waktu Awal-awal tuh ngerasa Aku kayak butuh referensi Untuk Mungkin ada di luar sana Yang lagi Kedukaran Sebagainya Jadi buat teman-teman apotik Di luar sana Yang mungkin Merasa relate Dengan Anet dan Afri Insya Allah ada Hal yang bisa mungkin Dipelajari Iya Iya Thank you banget Terima kasih banyak Afri Thank you Thank you Afri Kita doakan yang terbaik Insya Allah Untuk sekeluarga Kami selalu mendoakan Yang terbaik Amin Amin Asli doa yang sama Buat Atik dan Afri Amin Thank you banget Amin Good night Terima kasih Daaah T Ab La 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 Maler